Ini kelesalahan mutlak juga pada petugas... Kesalahan mutlak, kesalahan mutlak! Wah, money manajemennya jelek, pelit pula. Pelit pula, eh, udah gak punya etikan lu. Pelit pula lu. Ini kelesalahan mutlak juga pada petugas... Lagian yang punya ide ngelaporin balik siapa sih? Pertama, jangan lupa bawa otak. Calon pengantin yang bakal berumur bakal nikah, tapi di luar negeri. Banyak duit ya? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua-semua kalian? Baik-baik aja. Kembali lagi bersama Let's Go adalah teman julid kalian. Teman julid ya. Jadi, untuk orang-orang di sana, mbak-mbak yang gak punya teman, ibu-ibu yang di rumah aja, julid bersama Let's Go. Let's Go akan menemani kejulitan kalian ya. Nah, kalian kan tahu kemarin itu Let's Go udah bahas Pratewi sama Hendra ya. Itu adalah calon pasangan yang sudah membakar gunung Bromo gitu. Nah, kita kan kabarnya dapat kabar bahwa mereka ini akan nikah di bulan Desember. Nah, tapi ada kabar yang beredar juga bahwa kayaknya mereka ini akan menikah di luar negeri. Kenapa? Karena takut ya di Indonesia nanti acara pernikahannya seperti acara Bromo yang dibakar. Nah, kita juga udah coba mencari IG-nya, tapi di private. Jadi, di TikTok juga banyak bertebaran reaksi-reaksi terhadap kasus ini gitu loh. Jadi, sebenarnya kita gak boleh bikin kasus ini redup gitu. Karena apa? Karena kita nih sebagai warga Indonesia udah menyumbang pre-web dari calon pengantin yang kabarnya akan menikah di Desember ini ya. Kita kan pakai, itu kan ngebakar apa, ngebakar hutan Bromo. Habis itu pandeminya kan pakai duit rakyat ya, duit pajak gitu. Yang mana itu adalah duit pemerintah yang didapat dari pajak kita. Kita ini adalah nyumbang. Kita nyumbang. Dalam pre-webnya ini di sumbang negara coy gitu. Kita juga ikut nyumbang. Kita juga harus tahu ini update-update dari berita ini ya. Seru bener gak netizen gemes sama calon pengantin. Lagian yang punya ide ngelaporin balik siapa sih? Ini kalau sampai murni kemauan pengantin, fix nih contoh nyata bayi yang dulu terat ke imunisasi, cuma dikasih bubur kacang hijau tapi gak disuntik. Kok bisa apalagi victim ya? Lu makanya kalau kelingking lu tentu meja, jangan nyalain mejanya. Ya, bener juga ya. Kalau kita kelingking ke petok meja, kan bisa kita nyalain mejanya. Aduh, mejanya nakal gitu. Aduh, mama sakit. Ini nakal, meja nakal. Nah, jangan-jangan ini kita harus berhenti mendidik anak kayak gitu ya. Kalau udah gedenya, kita langsung aja kebakaran bromo. Nih, nih, yang salah siapa? Yang salah flare. Ini flare-nya memang nakal, nakal, nakal. Tapi kepikiran juga ya, ini kan kalau kita lihat, Hendra sama Pratewi ini kan mungkin keturunan orang kaya ya. Mungkin ya, karena dari nama-namanya teknis Tionghoa ya. Rata-rata ya, gak semua ya. Rata-rata tapi kan orang kaya ya. Jadi, apakah ini juga berlaku dengan pendidikan mereka? Nah, waktu mereka kecil, kalau mereka jatuh, atau gak mereka nangis? Yang salah siapa ya? Yang salah baby sister-nya gitu. Kamu gak bisa jigain anak saya ya? Anak saya ke petok meja waktu lari-lari. Kamu gak bisa jigain anak saya. Dasar kamu membantu. Nah, bisa jadi kan. Mendengar hal itu dari kecil loh. Waktu gede, salah dikit. Wah, ini nyalahin pembantu juga nih. Alias nyalahin si tukang, si petugas dari Taman Bromo ini. Waduh, saya memang ngebakar nih. Tapi yang salah nih, petugas nih gak ngawasin saya gitu. Ini sama waktu saya kecil nih. Kayak gitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Tapi, nyambung juga. Gak sampai loh untuk Tuhan. Kenapa saya ke dunia gak dikasih otak? Gila. Jangan-jangan aja. Tuhan juga dituntut. Jangan sampai loh untuk Tuhan. Kirim ke dunia gak pakai otak. Gukil. Kalau mau dikasih otak, pasti kalau dijual mahal tuh. Orang jarang dipakai. Sama ahlak juga. Ahlak juga gak dipakai tuh. Empati juga gak dipakai. Pengajarnya bilang, Saya udah nasehatin kok. Cuma saya nyerah ngomong sama yang lagi bucin. Mudah juga ya. Ah, diskusi apa nih? Ini ide dari siapa ya? Maksudnya kan dia ngomong sama pengacara ya. Diskusi sama pengacara gitu. Pak, ini kayaknya gak sebetulnya salah kita deh gitu. Kenapa? Kenapa bukan salah adik gitu? Karena kayak saya udah bawa flyer. Harusnya kan ada petugas pak. Nah, mungkin pengacaranya ini udah menjelaskan ya. Enggak pak, harusnya sih secara logika ya pak ya. Jadi, bapak main flyernya kebakar pak. Itu makanya orang tua bilang, Jangan main api nanti kebakar gitu. Oh, tapi saya gak terima. Pokoknya kita harus tuntut nih petugasnya. Sudah bayar kamu mahal loh. Nah, jajan kayak gitu ya. Jadi, pengacara ini mau gak mau ya? Anjir. Ketemu klien yang gini lagi. Menuda DP. Wih, komen serem nih. Pratiwi, Mandala Putri, calon pengatin. Gak jadi. Wak, 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 wak. Dasar Patewi, A, N, J. Anjay. Nah, ini kan artinya anjay. Tutorial pre-wading di romo tanpa flare. Oh, ini tutorialnya. Jangan lupa bawa otak. Ide aja gak cukup. Manfaat. Gokil. Ini bahkan explore bromo loh. Tutorial pre-wading di romo tanpa flare. Ini, pet pertama tuh bukan kamera. Bukan apa. Jangan lupa bawa otak. Ide sih boleh dibawa. Tapi otak jangan lupa ya. Petugas harus begitu. Jangan nanya menerima... Apa? Tiket. Uang tiket. Uang tiket. Kemudian dilepas begitu aja. Wow. Ini nih yang kemarin harus gue bahas ya. Petugas harus begitu. Jangan mau cerima uang tiket terus dilepas begitu aja. Hey. Pengacara juga harusnya... Jangan begitu ya. Jangan mau terima uang dari klien. Terus nuntut petugas yang gak mikir gitu. Ya kan? Dia nuntut petugas. Petugas harusnya gitu. Jangan cuma mau terima duit tiket. Tapi harus diawasi juga tuh. Dicek barang-barangnya. Ini petugas pak. Bukan tour guide. Tour guide ada lagi. Beda. Bayar pak. Petugas ya. Petugas tiket ya terima duit tiket. Bapak apa? Pengacara. Kalau petugas duit tiketnya tiba-tiba marah sama bapak. Terus di komplain. Bapak sebagai pengacara jangan cuma terima uang bayaran dari klien pak. Pikir juga gitu. Memang akaran kayak gini memang wajar saya jadi tersangkanya petugas tiket gitu. Dibalikin sama petugas tiket gimana? Kita bedah omongannya. Beda pak. Beda berbah. Beda omongan. Iya kan? Pengamanan bagaimana? Artinya asyarakat. Pengamanan ini tidak tahu. Dan kalau lewat harus ada lewaksin-lewaksin kan? Iya tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Ini kesalahan mutlak juga pada petugas. Wah. Dia bilang kesalahan mutlak. Kesalahan mutlak. Wah. Mutlak itu kan absolut ya. Kesalahan pasti ya. Kesalahan mutlak ada di petugas. Tugasnya mengecek barang bawaan dan mendampingi. Waduh. Petugasnya ikut kebakar nanti. Ditinggal sama calon pengantin ya. TNBTS. Yang jelas. Netizen seperti itu kami tidak sepakat sekali. Betul-betul kami tidak sependapat. Karena apa? Kita niat dari awal ya. Kita ini niat untuk private. Ada rencana pernikahan pada bulan Desember. Iya kan? Kami juga apa? Membawa alat-alat menurut klien kami juga tidak mudah terbakar ya. Wah dia bilang saya gak setuju sama netizen. Untuk menyalahkan klien kami gitu. Kita tidak sependapat. Kita juga gak sependapat sama bapak. Eh pak bapak tuh satu orang ya. Bapak tiga orang lah. Tidak sependapat dengan netizen. Tapi netizen ini ada jutaan. Dan netizen yang bodoh aja tuh tahu logika pak. Yang salah tuh memang klien gitu. Dan WU, WU juga salah. Urutan pertama salah tuh WU. WU organisernya tuh urutan pertama. Yang kedua adalah klien. Yang ketiga adalah bapak. Ternyata ada kejadian seperti itu. Sehingga kami dengan kejadian itu. Kami juga sudah, tank kami ini sudah berupaya untuk memadamkan. Jadi di netizen itu kan banyak. Kata-kata yang mengatakan pembiaran dan sebagainya. Itu tidak benar. Berarti ada tidak benar. Katanya dia sudah ada upaya untuk memadamkan. Bro, tiga harian lebih itu gak padam-padam. Ya gak cuma sekali. Ketika udah ada api terus saya kasih sebotol air. Udah gak padam. Yaudah saya yang penting udah ada niat ya. Walaupun aksinya gak ada ya. Kayak bapak DPR-DPR ya. Niat mesejahterakan rakyat niat doang. Kerja enggak. Selama tiga hari yang madamin siapa? Yang madamin kan petugas kan ya. Mesti petugas damkar dan lain-lain gitu loh. Dan mereka juga udah pulang ke rumah kan. Gak tidur di sana, gak begadang. Ikutan malam-malam memadamkan. Karena kalau sampai berhari-hari si pengantin ini di Bromo masih madamin. Dikasih tiap 10 menit. Ini botol air mineral nih. Lupa madamin dah satu-satu. Baru kita respect tuh. Oh dia gak pulang-pulang dari Bromo. Setelah bakaran. Selalu tarik sama petugas-petugas. Memadamkan api. Wah itu baru niat namanya. Ini kan niat kabur. Ini memang niat. Tapi niat kabur. Niat kambing hitamin orang. Nah ini. Ini memang niat. Ada yang bilang mustaji ANG. Lah si calon pengantin itu ada izin gak? Emang petugas mau foto pre-weight. Kalau ada izin pastinya udah dijaga sama petugas gitu. Ya ini bener ya. Ini udah ada izin belum gitu. Untuk foto pre-weight. Biasanya setelah let's go. Harga foto pre-weight dan juga harga masuk biasanya tuh beda deh bayarnya. Pengalaman let's go yang jadi videografi-graver. Dan fotografi-graver ya. Main-komen dari teman-teman let's go di YouTube ya. Perasaan let's go mewakili rasa hatiku. Melihat mereka. Mewak banget rasanya ingat muka si pengacaranya. Iya setan. Sama ya. Matikan rezekinya karena dia gak becus jadi pengacara. Bikin rugi, terdakwa, dan memalukan. Nah kan bener kan maksudnya sekelas pengacara aja menuntut petugas tiket. Jangan mau terima duitnya aja gitu. Ini pengacara juga jangan mau terima duitnya aja. Bapak akan siap-siap Pak dihujat. Terus ada yang bilang juga tiket pengunjung biasa beda sama tiket masuk untuk tujuan tertentu. Misalnya kalau pre-weight. Kalau udah dapet tiket yang plus atau izin khusus. Dan diketahui tujuannya kemungkinan besar sih pengunjung yang bersangkutan diberikan pengarahan. Harus gimana-gimana selama berada di area tersebut. Bener setuju banget nih. Lalu kalau merasa tidak ada pengarahan yang dibutuhkan lah mbak dan masnya udah izin. Bener bener setuju banget. Iya lagian nambah juga berapa sih udah money manajemennya jelek pelit pula. Pelit pula eh udah gak punya etikan lu. Pelit pula lu. Atau kalau mau pakai flat kan bisa konsepnya. Mau agak keren tuh deket danau. Iya bener juga ya. Pakai flat deket danau juga keren ya. Let's go yakin kalau udah bayar dengan izin khusus. Dengan lebih mahal dan untuk komersil ya. Itu pasti petugasnya akan memberitahu. Berapa kali let's go fotografi grafer gitu. Memang petugasnya akan memberitahu arahan dan juga penggulangan yang dibutuhkan sebelum kita tuh kerja di situ gitu. Mengambil spot-spot tersebut gitu. Tahu let's go sih itu ya kalau udah punya izin. Kalau gak punya izin nah berarti ini harus dituntut balik nih. Dengan tujuan komersil yang menyebabkan kerugian kayaknya gitu. Belum nikah aja udah bikin ulah. Kalau udah nikah pasti ada pelakor dan pembina. Seusahnya jauh ya. Mencari pembenaran menyalahkan pihak yang satunya. Wah bener juga. Kalau salah ya salah aja mbak. Cukup minta maaf. Gak usah melihat. Bener-bener. Wah ini kalau mereka nikah ya. Gokil. Pelakor pembina. Ada pelakor atau pembina itu mereka menyalahkan itu dan yang lain hal. Setidaknya mereka udah nikah nih. Terus mereka berantem nih. Kamu ada pelakor kan? Ada cowok lain kan? Kamu aku tahu nih. Istrinya membela. Karena punya pembinaan dan menyalahkan pihak lain kan. Enggak kok aku gak ada cowok lain. Aku memang aku gak selingkuh. Ini yang salah ya. Bukan salah aku aku selingkuh. Ini yang salah kursi. Kenapa kursi yang salah? Karena pas aku duduk kurang nyaman. Pas aku duduk di pangkuan cowok ini kok kayak nyaman dan empuk gitu. Apalagi ada yang nonjol. Itu yang bikin aku nyaman. Ini kursi ini nih yang salah. Kita tuntut aja kursi. Si pembuat kursi. Sejadi kan? Nah bener juga nih. Wow. Ini siapa namanya nih? Hari Susanto ini komennya memang ke depan. Waduh. Aneh-aneh aja nih. Oh ini Sari Widiasi. Ini selalu nonton Let's Go nih. Thank you banget ya Mbak Sari. Itu udah selalu sama Let's Go. Jadi bilang aneh-aneh aja nih. View Bromo-nya aja udah luar biasa bagus. Buat apalagi pake petasan segala. Saya berharap bukan Bromo yang terbakar. Tapi calon pengantinya. Atau WO-nya sekalian ya. Waduh. Mereka juga akan terbakar Mbak Sari. Tapi di neraka nanti. Gak tau juga ya. Kita kan bukan penelitian surga. Kasian kelestarian alam ciptaan Tuhan. Dirusak oleh ego manusia seperti mereka. Diberi akal budi makanya dipake. Dampaknya. Dalam Gunung Bromo dan warga sekitar. Petasan juga berbahaya. Iya bener gitu. Kita doakan. Kita semua masuk surga ya. Jangan doakan dia ya. Kita doakan ke diri sendiri ya. Kita doakan kepada diri kita sendiri. Semoga saya masuk surga. Cara bukannya nasihatin. Yang bener mulai jadi kompor. Pengacaranya Mustaji ya. Pak Mustaji kompor Pak Mustaji gitu. Cari duit jangan kayak gitu Pak. Pengacara pakai otakmu. Kasian anak-anakmu dan istrimu. Yang malu akan kelakuanmu menyalahkan orang-orang yang gak bersalah. Dan tulus menjaga wilayah Bromo. Dan buat masnya jangan tambah jadi orang bodoh mas. Udah salah bukannya introspeksi diri. Malah bikin masalah baru. Bikin malu wajah kamu. Mas kan bukan anak yang terpelajar. Yang tak terpelajar. Tolong. Jangan bikin malu. Atau aib. Bagi orang tua dan keluargamu. Cukup dirimu saja yang dicap bodoh. Nah what. Keras-keras-keras gitu. Jadi buat pengacaranya jangan jadi kompor gitu. Tapi mungkin itu pengacaranya udah kasih penjelasan ya. Ini gak bisa Pak. Masa kita mau nuntut petugasnya Pak gitu. Saya gak mau tau ya. Saya udah bayar kamu. Tuntut dia sekarang. Kayak gitu ya. Bisa aja mereka kan ke luar negeri. Nikah diam-diam gitu. Kan mereka anak orang kaya. Nah bisa jadi. Ini kemungkinan paling besar ya. Kita gak tau Desember nanti mereka mau nikah di mana. Kalau memang di Jakarta atau di Indonesia. Udah pasti di cancel. Harusnya di cancel ya. Nah kalau mereka egois itu. Se-egois itu. Kayaknya sih se-egois itu. Karena dari ngalahin petugasnya udah egois. Kalau mereka se-egois itu. Kemungkinan besar mereka juga bisa melangsungkan pernikahan di negara tetangga. Singapura gitu. Atau Malaysia yang paling gampang gitu. Jadi sih yang bisa Lesko sampaikan. Menurut kalian gimana nih? Sebagai teman julid. Kita sesama teman julid. Ayo keluarkan kejulidan kalian di kolom komentar. Kita Lesko mau baca. Seru banget tadi yang bilang julid-julid. Daripada julid sama tetangga ya. Bikin. Bikin. Suusun-suusun. Mending julid sama Lesko. Thank you banget nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Bye. Tapi betul sopan.